Kita coba nih ada artikel-artikel terkait dengan kondisi cuaca, kita buka dulu artikel yang pertama dari manadopos.id Waspada cuaca ekstrim di Indonesia, minggu ini potensi hujan lebat dan angin kencang di beberapa wilayah Karena mungkin pancaroba masuk dan itu biasanya memang curah hujan lebih tinggi, angin juga lebih kencang di saat pancaroba Kondisi seperti itu Kita cek lagi untuk artikel yang berikutnya terkait dengan kondisi cuaca Dari Radar Bogor, BMKG ungkap 30 wilayah waspada potensi hujan dan bencana Buruan cek detailnya untuk antisipasi, jadi udah di beberapa wilayah di Indonesia ya udah mulai ada hujan nih Betul, sebenarnya kalau misalnya ada hujan pun gak masalah pemirsa Asalkan perubahan cuacanya itu tidak begitu ekstrim Karena yang kita khawatirkan adalah perubahan cuaca yang begitu ekstrim Mengakibatkan kelembapan humid-humid di sekitar kita tuh gak enak, badan ngedrop apa segala macem Apalagi mungkin memang sudah berencana untuk berpergian, melakukan aktivitas di luar, jadinya terganggu nih Harus diantisipasi ya, matanya kita sekarang pengen ngobrol-ngobrol dulu Bersama dengan senior forecaster BMKG Pusat Jakarta ada Pak M. Hakiki Pak Hakiki sudah tersambung secara daring, selamat pagi Pak Hakiki Selamat pagi Mbak Mas dan Pak Bisa Jawapos Selamat pagi Pak, ini kalau bicara tentang cuaca Apakah betul kita sudah masuk ke pancaroba di beberapa wilayah Indonesia, mungkin bisa dijelaskan Pak Hakiki? Ya untuk beberapa wilayah Indonesia memang sudah memasuki pancar roba dan kurang hujan juga cukup tinggi Dan memang beberapa faktor pendukung dari jualan cukup konsisten Menyebabkan hujan yang relatif cukup panjang khususnya wilayah Indonesia Di daerah mana aja nih Pak Akiki untuk yang mungkin dalam seminggu ini yang harus diperhatikan sudah masuk ke pancar roba Ya untuk beberapa wilayah Indonesia sudah memasuki pancar roba dan semuanya Dan Mas Yus sedang mengalami Yang perlu diwaspadi seperti daerah Aceh, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat Kemudian daerah Riau, Keput Riau, Jambi, ada beberapa tempat juga berada Sumatera Selatan, Ujubu Dan beberapa daerah juga untuk wilayah lain seperti Kalimantan Timur, daerah Papua Barat Kemudian Papua Barat Daya, Papua Tengah, Pegunungan Papua dan kalau kita pantau juga wilayah-wilayah Papua sedikit Belayah Selatan memang potensinya cukup tinggi bahwa hujan-hujan sedang diambat Biasa dari kreptir dan angin gejang Kalau untuk Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Barat seperti apa nih Pak? Untuk wilayah daerah Jawa Seperti di Lampung, Jawa hingga Polgara Untuk hari ini sudah beberapa sepekan kemudian Mengalami hujan yang cukup tinggi sedikit Pertama mungkin ada faktor-faktor seperti adanya Siklontropis Bebinka yang terjadi di Sambudera Pasifik Di Timur Filipin memang mengurangi pasukan masuk curah hujan wilayah Indonesia bagi Selatan Sehingga untuk 3.7 datang wilayah Jawa mungkin sederhana cukup minim Memang tapi ada beberapa tempat seperti mungkin Jawa Barat bagi Selatan Mungkin Jawa Tengah bagi Selatan masih ada walaupun tidak sebesar beberapa hari kemarin Jadi Indonesia bagian Selatan masih hujan tipis-tipis saja nih Pak ya Tapi apakah akan ada cuaca ekstrim yang akan dialami untuk beberapa daerah lainnya Mungkin Bapak sampai hingga badai atau apa? Untuk wilayah lainnya, kalau kami pantau dari program perbasis dampak Memang ada beberapa wilayah yang perlu dibalas badai Karena hujannya segeri potensi sedang hingga lebat Yang berpotensi bisa menyebabkan seperti banjir, banjir banjir, dan sedikit ada juga tanah longsor Kalau kita pantau dari pekerjaan logis dampak memang seperti wilayah-wilayah Aceh, kemudian Suatu Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Bungkululam Kepulauan Riau, kemudian beberapa wilayah Jawa seperti Banten Memang Jawa Barat masih ada hari ini tapi cukup akan berkurang Dari selesai bagian tengah, kemudian tengah, penggunungan, Papua Salatan masih berkonsumsi Untuk puncak-puncaknya nih Pak, kira-kira di bulan apa? Kalau puncak-puncaknya musim hujan, biasanya secara rata-rata di bulan Desember, Januari hingga Februari Khususnya bila-bila seperti bagian selatan Itu masih sesuai dengan jadwal yang seharusnya berarti ya Bapak ya? Karena kan memang kalau kita lihat cuaca akhir-akhir ini tidak seharusnya nih kadang-kadang Biasanya kan kalau yang kita tahu di ilmu waktu belajar sekolah dulu nih Pak ya Maret ke Oktober kalau nggak salah atau ke September itu memarau Terus kemudian Oktober ke April, ke Maret, ke Maret, ke Maret lagi itu mulai hujan gitu Ini ada mundur atau seperti apa nih Pak? Ya, punya hujan di beberapa wilayah Indonesia memang ada faktor pendukung meteorologisnya Yang kadang memang kejadian hujannya hanya tidak relatif lam Belum arti tidak panjang dan tidak berhari-hari Tapi kalau kita pantau seperti wilayah Jawa Bagiara, daerah Sumatera Memang potensi berfaktor-faktor sepertinya bergulungan-gulungan atmosfer Kemudian juga beberapa pekan lalu memang adanya denosilasi Dan memang meningkatkan potensi hujan di wilayah Indonesia Di tengah-tengah kemarau Walaupun kita mengetahui hujan pun mungkin akan terjadi di musim kemarau Jika syarat terbentuknya hujan terbentui Tapi luasannya hanya sifatnya lokal dan juga waktunya tidak terlalu panjang biasanya Oke, jadi hujan masih bisa terjadi di musim kemarau Tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku itu tadi ya Yang harus diantisipasi Pak Kiki ketika pancaroba Karena kabarnya biasanya kalau pancaroba itu hujan relatif lebih deras Angin juga berempus lebih kencang Apakah memang ini akan terjadi di pancaroba yang mungkin sudah akan masuk di beberapa daerah di Indonesia Dan tindakannya apa nih untuk preventifnya Pak Supaya tidak terjadi musibah mungkin yang bisa merugikan masyarakat Ya, yang pertama masyarakat sudah mulai menyadari memasuki pancaroba Memasuki musim sebentar lagi juga di dalam musim hujan Yang pertama adalah berikan wilayah sekitar masing-masing Jika mempah mudah terjadi Becana seperti banjir, seperti selokan, sungai Lebih di membersihkan Kemudian jangan membuang sampah sembarangan Ya, hindari aktivitas tempat-tempat rawan jika memang tinggalnya mudah terdapat Kemudian berikutnya adalah Jika ingin berkendaraan Terusama berkendaraan motor Menggunakan mantel Kemudian membawalah payung Kemudian karena kondisi pagi hari tidak mencerminkan Siang dan sore akan tetap cerah berawan Biasanya cenderung akan ujian Walaupun singkat Kemudian menyebabkan setelah kebutuhan yang sifatnya Terurat di wilayah Dekat terdampak Selalu koordinasi dengan akar setempat Kemudian selalu dengan pemerintah setempat Seperti ATW hingga kelurang Namun memang wilayahnya mudah terdapat pencana Kemudian jaga kokon bedan Dengan sering minum vitamin Dan hindari makanan yang tidak menyehatkan Dan terakhir Update terus dari informasi Dekat habis Bisa juga prebiksi cuacanya Oke Nah untuk informasi cuacanya Yang pemirsa ini dapat akses Bisa melalui apa Bapak? Apalagi khususnya untuk cuaca ekstrim ya Ya Teman-teman pemirsa Dan sekalian Bisa mengakses informasi kami Di laman media sosial Di etinfo BMKG Karena itu informasi cukup update Terus sama di Instagram Dan di Youtube Kemudian bisa Tepat kami di kolos center Di BMKG Kemudian dan terakhir Memang Informasi bisa juga di kanal Di Playstore Dan di Dan di Memang Cukup update Dan cepat Terusnya Di informasi yang berpensi Ya Oke Baik Terima kasih Pak Hakiki Terima kasih untuk informasinya Terkait dengan kondisi cuaca di Indonesia Kita jumpa lagi dengan waktu Pak Hakiki sehat selalu Jadi memang kalau Mau update terus ya Informasi mengenai cuaca yang tidak menentu Sekarang-sekarang ini Bisa di At info BMKG Itu kan Yang cepat ya Ada aplikasinya juga Jadi misalnya Kalau Anda berkegiatan memang Di perairan Atau mungkin di Pegunungan Yang memang butuh banget Untuk info-info yang lebih Akurat dan cepat Bisa diakses ya Karena memang kondisi cuaca Di Pancaroba ini Sangat tidak menentu Ada perubahan-perubahan yang memang bisa dilihat Diantisipasi Yang kencang itu juga perlu sangat-sangat diwaspan Dan juga kayaknya nih Untuk daerah-daerah yang memang rawan banjir Pasti kan ada daerah-daerah yang sering banget banjir Di pemirsa Takutnya tiba-tiba tidak ada persiapan Nah ini adalah Masih ada waktu Yuk mulai bersih-bersih selokan guys Kita lakukan tuh harus setiap hari kayaknya ya Dan jangan lupa untuk download aplikasinya juga Aplikasi selokan? Bukan Aplikasi BMKG Atau Instagram deh buat scroll Jadi hiburan sebenarnya ya Iya oke Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya